Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Alkiru Zero Musici So, jadi disini gue lagi main Dragon Ball Strongest Warrior Ini adalah game dari buatan Tencent juga, sama persis ke Sainsai Awakening Dari adaptasi dari anime juga, dan diproduksi oleh Tencent Dan dia juga voiceovernya itu dari Jepang juga Jadi itu bagus banget Dan kalian bisa download game ini di link deskripsi di bawah So, jadi disini kita akan masukin dulu Gue akan pilih gendernya laki-laki ya, karena gue laki-laki Kita masukin Alkiru Zero aja deh Hah? Kok gak bisa ya? Oh, gak boleh lebih dari 8 guys 1, 2, 3, 4, 5 Oh iya, gue paham Jadi kayak gini aja deh ya Nama singkatan gue Alkiru Z Jadi namanya gak boleh 8 kalau lihat grafiknya itu gila banget sih ini di atas-atas ini apaan ya gue baru tahu apakah itu cat jadi kalau kalian pernah mainin di PC itu yaitu game Dragon Ball Xenoverse itu gamenya hampir persis kayak gitu tapi ini yang versi Androidnya ini apaan sih ganggu banget di atasnya nih pilihan grafik ya gue nggak tahu ini bahasa Cina ya udah kita Oke mending kayak gini aja deh ke mobile ya kan gila loh grafiknya mantap banget sih ini game udah keluar di Cina sekitar 1 tahun atau 8 bulan yang lalu cuman yang di global belum keluar ya kan ini kita disuruh ngapain Oh jadi tipenya dia MMORPG tapi grafiknya bagus banget sih anime banget gitu Oh kita nyuruh nyerangin nih Oh nanti ada skill-skillnya juga ini buat Oh skillnya baru baru kebuka gitu jadi kalau kita semakin emm nyelesaikan questnya kita dapat skill baru gitu ini apaan ya kita coba pakai Wow nambah betul em apaan sih namanya gue lupa hit point ya nggak tahu sih pokoknya level kita tuh lumayan gigi gitu so wait bentar gua lihat grafiknya dulu gila ini ini apaan sih kok ganggu banget ya nggak bisa dihilangin atau gimana bentar Oh ini bahasa Cina anjir jadi nggak bisa dihilangin kah nanti sih bentar ya teman-teman ini gua Aduh nggak bisa banget ini catnya diatasnya diatas kan gini putih nggak bisa dihilangin deh ini bahasa Cina yoda jadi sorry banget kalau kelihatannya kurang enak gara-gara ada catnya di atas dan kita lihat dulu grafiknya it's awesome men gila wah parah dan kita bisa lari-lari disini sepuasnya kita okelah karena disini MMORPG kita selesai pengen questnya dulu kalau lihat airnya itu gila bentar gua belum penyeksi itu gua mau nyebur bisa nggak ya nggak bisa men parah banget ya udah lah ya Hai bila dari animasinya tuh keren banget loh ini dia awalnya dari em cerita dimulai dari awal Sun Son Goku Oh kita seluruh disini ya okelah Oh ini dia dia pertama kali ketemu Bulma gua paham nih gua gua inget gua inget gua inget cerita ini gua dulu pernah nonton anime yang kecil ini dia pertama kali ketemu Bulma dan gua kira Bulma akan jadi kekasihnya dia ternyata bukan gila loh teklah menurut umur sih dari segi apa om bentuk ya Wah gila apa tadi ya Iko tolong di sensor kayak anjir si Sun Goku lebih muda daripada Bulma ya Oh gitu ya udahlah so ini dia rumahnya gila sih wow oh gua berkata kalau si Sun Goku ini punya ayah ya kan dan dia tuh punya em peniap kaya atau kakek Google lupa Oh ya kakeknya season Goku jadi dia tuh nyimpan salah satu Dragon Ball bintang 4 disini ini penjelasannya tentang si Dragon Ball tadi udah gua skip aja deh Oh jadi si Bulma ini menurut gua ya emm dia lagi nyari Dragon Ball ya kalau saya inget gua sih kayak gitu ya ya oke ngelihat sih gua amaze banget sama grafiknya parah banget kok bisa naik motor gimana caranya oke gini ya ya dan gua enggak tahu nih akhir ceritanya nanti sampai Dragon Ball Heroes atau super enggak tahu mungkin dari si siapa ya em si sel mungkin ini enggak Oh bisa efek dia dong jadi bisa menghindar kayak gini dan efeknya itu beda banget kita lihat Oh dia masih cooldown so kita akan kesini jadi kita harus ngekill odi kita dapat tab skill baru gila banget ya oke kita ke disuruh kesini Wow gila sih gue nggak tahu seberapa gede mapnya ini tapi parah banget sih gila apakah kita akan disuruh ngelawan ini kah gue melihat em skill yang keduanya tadi gimana ya ini ya oke gitu ya ini ada mananya apa gak sih oh no hehehe dia nyerang tolong ini apaan ya oh gitu ya dia ngori naga ya gila gila parah banget sih oh kita dapat emm apa aduh bawahan ya bawah anjir ya kayak celana gitu ini kura-kura siapa ya kok bisa ngomong anjir oh iya di sini dia belum ketemu sama si kakek Roshi si Master Roshi tapi nanti mungkin ada ya ketemu sama dia ini barang gua Oh ini dia si Master Roshi kalau menurut gua itu kan apa gua bilang oh ini terang banget gila oh iya oh jadi di sini dia ceritanya gam si Master Roshi tuh siapa yang bisa naikin awan kinton dia yang akan memilikinya gitu ternyata si Goku yang bisa naikin awan kinton dia itu grafiknya parah banget sih gila loh ini the best banget sih kita dapat awan kinton disini jadi mungkin kita akan bisa pakai dia kalau kita berpergian gitu oh iya kan gua apa gua bilang wah gila parah banget ini the best sih menurut gua ya so kita akan keliling dulu kita lihat-lihat dulu ini apaan ya oh apakah kita bisa pakai hewan kinton buat nyebrangin air ya nggak bisa guys gua bisa nyebur air tuh enak banget mungkin ya so mungkin kayak gini untuk review gameplaynya si Dragon Dragon Ball Strongest Warrior jadi kayak gini kalian bisa download game ini di hiki hio apa tuh link di deskripsi di bawah kalian download dulu aplikasinya dan kalian bisa cari di sana namanya Dragon Ball Strongest Warrior dan disitu kalian akan daftarnya pakai dua cara itu pakai WeChat sama akun Kiki gitu jadi gua disini udah punya akun Kiki semenjak gua main Sensei Wekening versi Cina juga jadi gua udah bisa jadi kalian yang mau daftar Kiki tuh agak susah guys jadi usahain jam pagi ya jam 3 pagi ya kalau WeChat tuh susah juga karena bisa-bisa kalian di-ban atau di-blokir ya jadi kayak gitu ya menurut gua sih akun Kiki aja gitu jadi terima kasih telah nonton video ini dan jika kalian suka silahkan like, komen, dan share dan subscribe juga channel gua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan gua akan mainin game ini di part kedua bye bye